Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Karena salah satu dari mereka menjerit keras, maka terpaksa aku bunuh supaya tidak mengundang kedatangan penduduk dusun terdekat, tapi karena sudah kadung akhirnya aku bunuh ketiganya. Aku pun kemudian melarikan diri lagi. Darah mereka-mereka membasahi bajuku di mana aku menyimpan kitab tapak neraka. Mungkin memang keberuntunganku pula tanpa sengaja darah segar itu membasahi kitab tapak neraka pula. Saat aku memeriksa isi kitab aku melihat lembaran yang terciprat darah mendadak muncul tulisan kalimat yang setelah diteliti merupakan petunjuk untuk mempelajari isi kitab tapak neraka. Rupanya kitab itu akan memperlihatkan isi kitab sempurna apabila dibasuh dengan darah segar gadis perawan. Tapi sayang petunjuk yang muncul itu hanya sedikit, berdasarkan kesimpulan maka aku pun kembali mencari sebuah dusun untuk mendapatkan darah segar seorang gadis perawan, dan tentu saja aku bisa menemukannya di sebuah desa kecil, aku pun menculiknya, membunuhnya di tempat sepi dan darahnya aku gunakan untuk membasuh kitab. Seperti perkiraanku, beberapa lembar yang awalnya kelihatan lembaran kosong akhirnya memperlihatkan tulisan sempurna yang jelas. Datuk neraka tertawa bergelak ketika mengingat semua kejadian yang menurutnya menyenangkan itu, setelah puas tertawa kakek ini melanjutkan ceritanya, setelah menemukan hal tersebut aku kembali bersemangat, aku mencari tempat persembunyian dan air terjun siluman itulah yang akhirnya ku jadikan tempat tinggal dan selama 20 tahun berhasil mempelajari ilmu tapak neraka. Maaf, guru, tentang orang yang pernah jadi gurumu itu, siapakah dia? Tanya sandaka kembali bertanya saking penasarannya, wajah datuk neraka sesaat lamanya menegang dan ada kilatan dendam pada sepasang matanya, suara sedikit dingin saat menjawab. Saat ini dirimba persilatan tatar pasun dan tidak seorang tokoh silat pun yang kupandang sebelah mata, hanya dua orang yang mungkin tetap harus kuwaspadai karena hanya mereka berdua yang masih ada peluang melawan kesaktianku, yang pertama adalah manusia bergelar dewa barat dan orang kedua adalah tokoh bergelar iblis timur, itupun kalau mereka masih hidup, kalau ternyata mereka sudah mati maka aku tidak perlu takut pada siapapun. Ketua Agung dan Wakil Ketua tentu mengenal siapa dua tokoh yang disebut oleh guru Agung, dua nama ini merupakan tokoh tua yang terkenal sangat sakti dan beberapa puluh tahun yang lalu dianggap jago paling sakti, malah usianya lebih tua dari masa pendekar tapak kilat dan datuk merapi yang muncul kemudian dan menggemparkan rimba persilatan, tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan pertanyaan sandaka sebelumnya. Guru tidak menjawab pertanyaanku, protes sandaka jengkel, datuk neraka menyeringai memandangi muridnya dan menyahut acuh. Mantan guruku adalah orang bergelar Dewa Barat itu, dan iblis timur adalah adik dari Dewa Barat, apa kau mengerti? Dua orang ini sampai terkejut mendengar hal ini karena tidak menyangka sedikitpun. Guru pernah menjadi murid Dewa Barat, dia adalah gurumu, sandaka sampai keluarkan seruan tertahan tak percaya. Dia adalah mantan guruku, hubungan guru dan murid kami sudah putus sejak 20 tahun yang lalu, jawab datuk neraka dengan nada tegas, malah terkesan ada kebencian dalam nada suaranya. Dua orang itu hanya bisa anggukkan kepala, datuk neraka kemudian kembali berkata, Aku menceritakan kisahku pada kalian supaya kalian bisa mengambil intinya, bahwa impian merupakan segalanya, semua cita-cita harus dicapai dengan harga apapun, segala kesenangan pribadi dan sesaat tidak boleh menghalangi semua cita-cita, aku harus mengalami sengsara dan kesulitan selama berpuluh tahun, kalian harus mengingat itu. Walau menyebut kalian tapi sepasang mata datuk neraka lebih tertuju pada muridnya, sandaka yang kembali hanya bisa memaki dalam hati tundukan kepala tidak berani membantah sang guru. Satu bayangan merah berkelebat sangat cepat menembus kegelapan malam, saking cepatnya ia berlari membuat sosok wajah orang ini hanya terlihat samar, jalanan yang dia tempuh hanya berupa semak belukar ternyata tidak menjadi hambatan sedikitpun bagi sosok ini, tubuhnya terus melesat dengan kecepatan tinggi, dan hebatnya bajunya yang berupa jubah tidak robek sedikitpun oleh ranting-ranting pepohonan yang tumbuh sepanjang jalan yang dilaluinya padahal gerakannya sangat cepat. Beberapa saat kemudian sosok merah ini mulai memasuki sebuah dusun kecil. Suasana dusun sudah sangat sepi dan tidak terlihat biasa nyala lampu dari rumah-rumah yang dilewatinya. Ternyata orang ini tidak berhenti di dalam dusun itu, sosok merah ini terus bergerak cepat ke arah tenggara meninggalkan dusun, hingga kemudian di hadapannya terlihat membentang daerah pesawahan dan perkebunan. Sosok ini kemudian membelok memasuki pesawahan dan terus berlari di sepanjang pematang sawah tanpa kehilangan sedikitpun keseimbangan tubuhnya, kurang dari sepeminuman teh ia sampai di ujung pesawahan. Beberapa pohon randu dan beringin muda tumbuh di atas sebuah tanah datar berumput. Sebuah gubuk kayu kecil tapi kelihatan kokoh berdiri. Kesanalah orang berjubah merah ini pergi. Cahaya api terlihat menerobos dari sela-sela bilik dan lobang kayu pertanda ada kehidupan di dalamnya. Dan tanpa ragu sedikitpun ia langsung melompat ke arah gubuk, membuka pintu yang ternyata tidak dikunci lalu masuk ke dalamnya. Orang ini berdiri di ambang pintu yang terbuka dan memandang orang-orang yang duduk bersila di atas tikar dalam pondok. Di dalam gubuk, di tengah penerangan dua buah lampu obor duduk bersila tiga orang laki-laki tua. Sejak beberapa puluh langkah sebelum sosok merah mendekati gubuk telinga ketiga orang ini sudah mengetahuinya, begitu orang berjubah merah memasuki gubuk dan kini berdiri di hadapan mereka ketiganya tersenyum dengan tarikan nafas lega. Selamat datang kembali, kakang mata api, sudah lama kami menunggumu, syukur kau masih hidup. Suara sapaan tapi ada sedikit ejekan terdengar dari laki-laki setengah baya yang duduk di tengah dan mengenakan jubah hitam pekat. Orang ini memiliki mata berwarna hitam keseluruhan tanpa ada bagian putihnya. Orang ini menyeringai ke arah orang yang baru datang. Kami kira kau tidak akan mampu kembali hidup-hidup setelah menerobos sarang manusia-manusia itu. Mapa api, hehehe, ucapan disertai tawa terkekeh terdengar dari kakek berpakaian serba hitam yang duduk di sebelah kiri. Kakek ini memiliki janggut berwarna sebagian hitam dan sebagian putih. Sepasang tangannya kelihatan aneh karena bagian atas putih semulus kulit perempuan tapi di bagian kedua pergelangan sampai ke jari-jari berwarna hitam gosong. Sedangkan orang ketiga, seorang kakek mengenakan jubah kuning tua, memiliki wajah lonjong dan tubuh sangat kurus tinggal kulit pembungkus tulang, sekilas hampir menyerupai jerangkong. Kakek ini sejak awal tidak mengeluarkan suara sedikitpun, duduk diam dengan sepasang mata terpejam. Orang yang baru datang ini rupanya iblis mata api, seorang tokoh sakti paling ditakuti di rimba persilatan Tatar Pasundan masa itu, sepasang mata merah iblis mata api mendelik mendengar ucapan dua orang itu yang jelas sedang mengejek dan menggoda dirinya. Kalian bisa saja berucap mengejekku, tapi aku masih hidup, berarti keberuntunganku masih ada, dan karena aku masih bisa hidup maka kerugian bagi orang-orang jahannam itu karena aku akan melanjutkan rencanaku menghancurkan mereka. Jangan terlalu dibawa perasaan, mata api, dua orang sahabat ini hanya bercanda, kakek berjubah kuning tua kini giliran berucap karena mengira iblis mata api tersinggung oleh dua orang lainnya. Iblis mata api mendengus dan berkata dengan nada rendah, aku bukan orang picik yang gampang tersinggung, kakang, tenang saja aku tidak marah pada kalian, dan aku buru-buru kembali karena masalah pertemuan yang kita gagas bersama itu, bagaimana situasinya saat ini? Undangan sudah disebar dari beberapa purnama yang lalu, banyak yang memastikan akan datang, walau ada sebagian yang belum memberikan jawaban, tapi ku perkirakan mereka akan ikut pula, dari laporan kawan-kawan di luar, saat ini sudah banyak orang segolongan yang mulai keluar dari persembunyian mereka menuju ke tempat pertemuan, perkiraan satu bulan dari sekarang semuanya sudah akan berkumpul di sana. Yang menjawab dan menjelaskan adalah laki-laki setengah baya berpakaian dan bermata hitam pekat, Iblis mata api anggukan kepala tanpa ekspresi, dan sampai saat itu masih tetap berdiri. Apa Andika akan terus berdiri? Mata api, duduklah, apakah kau tidak takut urat kakimu tegang? Tegur si kakek berwajah tengkorak dengan tawa terkekeh setengah bercanda. Kau belum menceritakan pengalamanmu memasuki markas orang-orang topeng tengkorak, kakang mata api, ucap si pria setengah baya menuntut. Dua orang lainnya ikut memandang Iblis mata api dengan pandangan bertanya. Iblis mata api tidak langsung menjawab, tapi kemudian duduk setelah menyambar cangkir berisi teh panas di depannya tidak peduli milik siapa dan meminumnya sampai tetesan terakhir. Tidak ada yang bersuara protes atau berucap ketiga orang itu seperti menunggu penjelasan lanjutan dari Iblis mata api. Setelah membasahi tenggorokannya Iblis mata mulai bercerita. Aku harus mengakui bahwa sebelumnya aku terlalu meremehkan kekuatan kelompok bertopeng ini. Dari pengalamanku di dalam sana aku baru menyadari hal itu. Aku memang berhasil menyusup ke dalam markas topeng tengkorak melalui jalan rahasia atas petunjuk si mata dewa. Beberapa lamanya mengendap secara sembunyi-sembunyi untuk mempelajari kekuatan mereka dan tentu saja menemukan Dewi Merak Iblis yang ku ketahui telah bergabung di sana. Aku memang bisa menyelinap sampai bagian dalam dan menemukan perempuan itu sedang bermain gila dengan seorang kakek tua di sebuah kamar. Kalau saja tidak keburu diketahui dan dihalangi oleh beberapa orang berilmu tinggi hampir saja aku mendobrak pintu untuk membantai keduanya. Mata kakek ini memancarkan sinar kebencian dan dendam teramat dalam. Kedua rahangnya bergerak mengeras tanda hawa amarah. Tiga orang lainnya masih diam mendengarkan. Aku terpaksa mencari jalan keluar terlebih dahulu karena tidak leluasa. Tiga orang mengejarku. Di suatu tempat yang luas baru aku menghadapi mereka secara langsung. Di luar dugaan tiga orang ini ternyata memiliki kepandaian sangat tinggi. Aku terdesak. Dalam keadaan seperti itu aku sudah bertekad bertarung sampai mati tapi tiga orang itu juga harus mati di tanganku. Ngem, apa kau mengenali tiga orang lawanmu itu? Tanya kakek berjubah kuning penasaran. Salah satunya aku merasa mengenalnya. Dia adalah si iblis penghisap darah. Jago golongan hitam dari wilayah barat. Dua orang lainnya rasanya aku pernah melihatnya tapi sampai sekarang tidak ingat. Bagaimana selanjutnya? Apa kau mendapat celaka? Kakek berjari hitam ikut bertanya penasaran pandangi iblis mata api? Aku memang hampir celaka. Aku pasti bisa membunuh salah satu dari tiga lawanku itu tapi nyawaku pun dipastikan amblas atau akan terluka sangat parah. Saat bertarung itulah, mendadak muncul seseorang membantuku. Dengan satu pukulan dahsyat dia menghantam tiga orang musuhku sekaligus seorang tewas dan seorang lainnya terluka. Hanya satu kali hantam, sungguh sakti, siapakah jago hebat ini? Tiga orang di hadapan iblis mata api berseru dengan kagum. Iblis mata api menghela napas panjang, menyeringai melihat depresi tiga orang di depannya sebelum kembali berucap tanpa menjelaskan siapa penolongnya itu. Karena bantuan dia sebenarnya aku selamat bisa lolos dari markas topeng tengkorak. Mengapa kau tidak ajak tokoh sakti itu ke sini sekalian bersamamu? Protes kakek bertubuh tengkorak penuh penasaran dan jengkel. Dengan bantuan jago sehebat itu, maka usaha kita melawan kelompok topeng tengkorak akan lebih berhasil. Apa kau tidak kepikiran sampai sana? Entahlah aku tidak berpikir sampai ke arah sana. Terlebih saat ini sepertinya dia sedang mengemban banyak tugas. Rasanya sulit untuk mengajaknya sekarang. Kau belum mengatakan siapa tokoh hebat yang menolongmu itu? Mata Api, apa dia tokoh ternama Rimba Persilatan? Bocah ini baru muncul beberapa bulan belakangan ini. Belum dikenal banyak orang jadi jelas kalian pun tidak akan mengenalnya. Jawab Iblis Mata Api gelengkan kepala membuat tiga orang itu terkejut. Kau bilang bocah, laki-laki setengah baya berteriak melotot, bukan seorang tokoh sakti ternama? Kau jangan bercanda, Mata Api, bentak kakek berjubah kuning karena menyangka Iblis Mata Api hanya mempermainkan mereka. Iblis Mata Api gelengkan kepala, menyeringai melihat sikaf tiga orang itu baru menjawab, bocah ini bernama Tirta, usianya kupastikan belum genap 20, mungkin baru 8-19 tahun. Mana ada anak muda berusia belasan tahun mampu menandingi kemampuanmu, menghantam tiga orang musuhmu yang berilmu tinggi dengan satu kali pukul hingga cedera. Apa kau sudah gila gara-gara dihianati Dewi Merak Iblis Perempuan Jalang itu? Sesaat ada kilatan pada sepasang mata Iblis Mata Api dan Hawa membunuh terasa saat laki-laki setengah baya memaki dan menyebut-nyebut nama Dewi Merak Iblis, tapi hanya sesaat kakek ini kembali gelengkan kepala dan meminum air teh di dalam gelas lain. Kalau kalian tidak percaya ya sudah, aku hanya memberitahukan keadaan sebenarnya, kata Iblis Mata Api acuh tak acuh, lalu melanjutkan penjelasan, pemuda ini juga ku ketahui murid keponakan si tua gila berambut perak, seorang murid adik manusia gila itu yang sudah mati, kepandainya sangat tinggi, malah mungkin satu tingkat lebih tinggi dariku. Tentu saja tiga orang itu terkejut dan membelalakan mata. Mana mau mereka yakin dan percaya ada seorang pemuda belia yang lebih hebat dari si Iblis Mata Api? Semua orang sudah mengetahui sampai sejauh mana kesaktian tokoh ini. Di mata mereka, selain empat jawara parah yangan dari golongan putih yang terkenal itu akan sulit mencari tandingan si Iblis Mata Api. Dan di antara tiga orang ini, hanya si kakek berjubah kuning yang bisa dikatakan setara dengan Iblis Mata Api karena selain usianya lebih tua kakek ini pun memiliki kelebihan lain yang unik dalam kesatiannya. Sedangkan dua orang lainnya jelas tunduk pada kepandaian Iblis Mata Api. Di jajaran angkatan muda golongan putih telah muncul seorang penerus. Sampai saat ini belum terdengar seorang pun angkatan muda yang menonjol. Termasuk dari murid-murid kita, ini merupakan satu langkah kemenangan mereka dari golongan kita. Kakek berjubah kuning gelap berbicara dengan nadarawan. Semua orang terdiam merenungi ucapannya. Hanya Iblis Mata Api yang sepertinya tidak terpengaruh. Selain dirinya memang tidak memiliki seorang murid, kakek ini hanya memikirkan semua rencana yang akan dilakukannya. Mata Api, menurutmu apakah kita perlu kembali menyebar mata-mata untuk menyelidiki orang-orang golongan putih? Si kakek kurus wajah tengkorak tiba-tiba bertanya ke arah Iblis Mata Api. Untuk apa, si Iblis Mata Api malah balik bertanya. Kemudian menyusul berucap, Orang-orang golongan putih bukan ancaman bagi kita. Saat ini mereka sedang fokus dengan rencana berperang melawan topeng tengkorak putih. Malah akan menjadi hambatan bagi kita dalam melaksanakan pertemuan apabila memecah perhatian terhadap mereka. Biarkan saja, bukankah hal ini malah akan membantu kita? Apa maksudmu, si kakek berjubah kuning bertanya dengan kerutkan kening? Kita memiliki rencana yang sama dengan orang-orang golongan putih. Melawan topeng tengkorak putih, apabila saat ini diantara kita saling mengganggu, bisa saja malah memperkuat kekuatan topeng tengkorak putih. Itu sama saja dengan merugikan diri sendiri. Walaupun kita dua golongan tidak saling membantu secara langsung, tapi dengan tidak memberi hambatan pada masing-masing golongan sama saja, kita memberi peluang keberhasilan pada semua rencana kita. Jadi lebih baik jangan sampai ada pergolakan dengan golongan putih sementara ini. Semua rencana sudah kita matangkan. Satu bulan ke depan pertemuan akan dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan. Apapun hasilnya, kita akan tetap melaksanakannya. Berapapun jumlah jago yang akan bergabung harus kita terima tanpa memaksa yang lain. Setelah itu baru akan kita pikirkan, apakah bergabung dengan golongan putih atau seperti rencana awal, kita mengambil keuntungan di akhir saat kelompok topeng tengkorak putih dalam keadaan lemah setelah melawan orang-orang golongan putih. Tiga orang itu hanya anggupkan kepala menyetujui keputusan iblis mata api tanpa seorang pun mengeluarkan suara. Hanya saja aku jadi sangat penasaran dengan pemuda bernama Tirta itu yang katamu berilmu tinggi, bagaimana rupa dari anak muda itu, pria setengah baya keluarkan ucapan dengan nada dan mimik sulit ditebak, iblis mata api menyeringai pandangi orang ini. Kalau kau bermaksud menantang menguji kepandainya, aku tidak akan menghalangimu, Adi Sakarta. Aku tahu dengan reputasi dan kepandainmu kau sudah menjadi salah satu jago yang cukup ditakuti, tapi kupastikan kau tidak akan menang melawannya. Beda apabila kau berniat mencelakainya, aku akan melarangmu, jangan kau sentuh bocah ini dengan niat buruk, aku akan menghentikanmu apapun resikonya. Seperti sudah maklum apa yang terkandung dalam ucapan laki-laki bernama Sakarta, iblis mata berkata mengingatkan, semua orang memandang tidak percaya mendengar ucapan iblis mata api. Selama mereka mengenal iblis mata api, belum pernah kakek ini bersikaf demikian melindungi orang lain. Sepertinya pemuda itu sangat istimewa bagimu, mata api, ucap kakek berjubah kuning dengan seringai lebar, iblis mata api hanya mendengus tanpa menjawab. Sepertinya pemuda itu sangat istimewa bagimu, mata api, ucap kakek berjubah kuning dengan seringai lebar. Iblis mata api hanya mendengus tanpa menjawab, malah kemudian kakek ini berkata sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Aku tidak akan pernah membuat rencanaku kacau, pertemuan para jago golongan netral bisa dikatakan sesuatu yang jarang terjadi sejak dulu. Jadi ku minta pada kalian bertiga supaya mempersiapkan segalanya dengan matang. Sudah sangat lama kita dianggap kaum tidak jelas, berandalan, tidak mengikuti aturan rimba persilatan. Padahal kita adalah kaum yang selalu bersikaf mencerminkan kejujuran murni hati kita. Tidak bersikaf munafik, menghindari kebohongan dan paling penting bertindak menuruti yang hati kita katakan tanpa merugikan orang lain. Tidak seperti golongan putih yang seringkali bertolak belakang dengan hati nurani mereka, golongan hitam yang mendahulukan kejahatan dan perbuatan tercela tidak peduli dengan situasi. Iblis Barat, seorang tokoh sakti yang paling kukagumi. Selama hidupnya ia selalu bertindak sesuka hati tapi tidak pernah berbuat kejahatan. Sampai saat ini tidak pernah muncul lagi di rimba persilatan tokoh sehebat dia yang bisa dikagumi. Seumur hidupku, aku selalu berharap bisa bertemu dengan tokoh sakti ini. Tapi tidak pernah tercapai, Iblis Barat keburu menghilang dari rimba persilatan saat aku mulai melanglang buana. Orang-orang yang mengaku tokoh dan seorang merasa dirinya sakti yang ada saat ini tidak lebih dari manusia munafik dan tidak punya prinsif. Sejak dulu aku tidak menyukai sebagian besar orang-orang golongan putih, tapi tindakan kelompok topeng tengkorak putih lebih aku benci lagi. Tapi kau kami ketahui bersahabat baik dengan beberapa orang dari golongan putih, kakang. Selah Sakarta, laki-laki setengah baya berkata sambil menyeringai, Orang ini walau berwajah sangar tapi berhati polos dan jujur, tidak pernah bisa menahan apa yang ada dalam pikirannya. Iblis mata api mendengus tapi kemudian menyeringai pula. Aku katakan sebagian besar, bukan berarti semua orang golongan putih, Orang-orang yang memiliki prinsif hidup dan berjiwa besar bisa dikecualikan. Pengemis buta mata dewa contohnya, dia orang cacat buta, tapi sebagian besar hidupnya dia gunakan untuk menolong orang, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengganggu orang lain dan setia kawan. Ada saatnya dulu dia menempuh perjalanan ratusan mil hanya demi menyelamahkanku dari bahaya, itulah yang membuatku bisa bersahabat dengannya. Lalu Iblis mata api pandangi Sakarta dan dua orang kakek dihadapannya dengan pandangan dalam. Seumur hidup aku tidak pernah mau dekat dengan siapapun, kalian tahu itu, harusnya kalian sadar. Mengingat sifatku selama ini, mengapa aku mau bekerja sama dengan kalian begitu lama, karena aku menilai kalian bertiga layak menjadi kawan seperjuangan, karena prinsif kalian yang aku hargai. Selain itu ada alasan lain, kau, Adi Sakarta memiliki gelar Iblis terbang malam, kakang beraja bergelar Iblis bertangan besi, dan kakang dadung awal digelari Iblis seribu nyawa. Sebenarnya dengan kemiripan gelar bisa saja kita membentuk kelompok empat Iblis, cuma sayang kita memiliki tujuan berbeda. Hahaha kakek kurus berwajah jerangkong yang bergelar Iblis bertangan besi berseloroh di akhiri tawa bergelak. Kau betul Iblis seribu nyawa kita bisa menamakan diri tiga Iblis tua dan Iblis muda. Hahaha, Sakarta, si Iblis terbang malam ikut berseloroh tapi membuat dua kakek lainnya melotot ke arahnya. Walaupun kita tidak terbentuk dalam satu kelompok, tapi selama kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghancurkan manusia-manusia sombong itu kita tetap bisa bekerja sama. Terdengar kakek berjubah kuning yang bergelar Iblis seribu nyawa berkata, mimik wajahnya tetap datar dan nadanya dingin. Iblis mata api menyeringai, mengerling ke arah kakek Iblis seribu nyawa. Harusnya kalian mengerti bahwa sampai kiamat pun tidak mungkin kita membentuk kelompok, harga diri kita masing-masing terlalu tinggi untuk berada di bawah perintah siapapun yang akan jadi ketua dan kita sudah nyaman dengan hidup sendiri. Tiga orang lainnya sama-sama anggukan kepala menyetujui ucapan Iblis mata api. Walau sebenarnya selama ini Iblis mata api menguasai kerjasama mereka, tapi hal itu dikarenakan rasa segan mereka akan ketinggian ilmu Iblis mata api dan dia pula yang menanggung semua biaya untuk rencana pertemuan ini. Hubungan mereka lebih didasarkan kesamaan tujuan, di luar itu mereka tidak menganggap Iblis mata api sebagai ketua atau pimpinan. Walaupun entah secara sadar tidak sadar mereka mulai menyadari bahwa lambat laun masing-masing merasakan satu kedekatan satu sama lain. Suatu kejadian langka Iblis mata api yang selama ini manusia berhati dingin mau memanggil mereka dengan sebutan adik dan kakang dan tiga orang lainnya merasakan suatu perasaan khawatir waktu Iblis mata api menerobos ke dalam markas topeng tengkorak putih dan saat datang terlambat ke tempat itu, memang hati manusia bukanlah batu, ada kalanya mereka tersentuh karena kedekatan walaupun empat orang ini tidak mau mengakuinya. Empat orang itu meneruskan perundingan untuk mematangkan semua rencana mereka di dalam pondok sampai dini hari. Marilah kita mengikuti kisah lain di tempat yang sangat jauh terlebih dahulu pada waktu beberapa purnama sebelumnya, pada sebuah sore menjelang malam. Seorang gadis muda berjalan menelusuri sebuah jalan kecil. Pakaiannya sebentuk baju kebaya warna kuning muda dan bawahannya mengenakan kain jarik berwarna coklat kembang-kembang. Di balik kain jarik gadis ini ternyata mengenakan celana panjang selutut di bagian dalamnya. Gadis ini membekal sebuah kain gendongan di bahunya. Mungkin perbekalan yang dibawa untuk perjalanan jauh, wajahnya yang cantik terlihat kelelahan dan keningnya sudah dibasahi keringat, tapi walau begitu gadis ini tetap saja melanjutkan langkah menelusuri jalan setapak itu, kini di hadapannya terlihat sebuah hutan. Sesaat gadis muda berkebaya kuning muda ini seperti meragu saat harus melangkah masuk ke dalam hutan itu. Ada perasaan takut dalam hatinya? Wajar saja, selama ini belum pernah ia berjalan seorang diri, jauh dari rumah dan orang tuanya. Apalagi akan berada di dalam sebuah hutan yang asing dan terlihat menakutkan. Dan sebentar lagi malam akan segera datang pula, jujur saja hatinya takut apabila harus menemui bahaya di dalam hutan, binatang buas atau perampok. Hatinya kian meragu, lebih baik dirinya menunggu sampai pagi baru melewati hutan itu. Maka setelah memutuskan demikian gadis ini pun melihat kesekelilingnya mencari tempat untuk tidur. Kebetulan, jauh di depannya terlihat sebuah bangunan seperti saung yang terletak kira-kira belasan tombak menempel di dinding tebing. Wajah cantik gadis ini bersinar gembira dan segera menuju ke sana. Benar saja, bangunan itu adalah sebuah saung bambu dengan beratapkan rumbia dan jerami kering dan tidak berpintu. Dindingnya dari anyaman bilik bambu, gadis ini segera mendekati ambang saung melongok ke dalam. Sebuah bale-bale setinggi pinggang berada di pojok sebelah kiri, ada rumputan liar pendek yang tumbuh di beberapa bagian dalam saung tersebut. Melihat keadaannya pondok ini, sepertinya jarang digunakan. Mungkin hanya digunakan sesekali oleh para penebang kayu atau pencari kayu bakar para penduduk dari dusun yang tadi pagi telah dialalui yang jaraknya sangat jauh dari sini. Untuk tempat bermalam saung ini rasanya sudah lebih dari cukup. Gadis ini tanpa ragu masuk dan duduk di atas bale-bale, menyimpan buntalan kainnya di atas pangkuannya lalu menyelonjorkan kaki. Betisnya terasa pegal-pegal setelah melakukan perjalanan jauh, tapi melihat ambang pintu yang melompomeng tidak ada daun pintunya gadis ini segera bangkit kembali, dikeluarkannya sebuah kain panjang dari buntalannya, dan dengan menggunakan kain itu si gadis memasangnya dan dijadikan penutup pintu saung. Kembali gadis ini merebahkan tubuhnya di atas bale-bale berbantalkan buntalan kainnya, tubuhnya pun terasa letih. Matanya terpentang memandangi atap saung, melamun memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi dan sudah dilakukannya hingga sampai di tempat asing ini. Sudah hampir dua pekan dirinya meninggalkan rumah, meninggalkan kedua orang tuanya tanpa pamit. Hanya selembar surat yang dia tinggalkan untuk sekedar memberi tahu bahwa dia pergi dari rumah untuk menghindari perjodohan sepihak dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai. Sudah pasti saat ini orang tuanya merasa khawatir dan bersedih, tapi terpaksa harus dia lakukan. Benar, gara-gara perjodohan sepihak yang dipaksakan keluarga laki-laki tidak tahu malu itu, karena baik ayah atau ibunya pun tidak menyukai laki-laki yang sudah mengajukan lamarannya itu. Hanya karena takut saja, maka kedua orang tuanya tidak berani menolaknya secara terus terang. Karena kalau sampai terjadi penolakan, maka akan berakibat diusirnya mereka dari rumah. Keluarga laki-laki itu memang berkuasa di kampungnya. Ayahnya seorang juragan tanah kaya raya, lintah darat, rentenir yang suka mencekik rakyat miskin dengan renten yang tidak masuk akal juga kejam. Pernah ia melihat tetangganya diseret menggunakan kuda di jalanan akibat tidak mampu membayar hutangnya hingga babak belur dan akhirnya meninggal, dan ayahnya memang telah berhutang pada mereka dengan bunga yang ternyata tidak mampu mereka bayar. Dengan alasan hutang itulah mereka melamar dirinya untuk dijadikan istri kedua anak juragan renten itu, dan lebih menyedihkan lagi si juragan itu telah menentukan hari pernikahan. Dalam keadaan bingung dan tertekan itulah dirinya memutuskan untuk nekat kabur dari rumah tiga hari sebelum pernikahan, walau berat karena akan meninggalkan ayah ibunya dan membuat mereka khawatir tapi hatinya sudah bulat, Ia tidak sudi diperisteri oleh laki-laki itu, laki-laki sombong tukang main perempuan, penjudi, kasar dan juga kejam, tanpa tujuan pasti ia meninggalkan rumah. Tapi apakah benar ia minggat karena hanya alasan itu saja? Ia sendiri bingung, mungkin kalau dirinya boleh jujur pada dirinya sendiri, jawabannya tentu alasannya bukan hanya itu. Ada alasan lain yang lebih kuat yang telah mendorongnya untuk pergi dari rumah. Gadis ini memejamkan matanya, saat itulah berkelebat sebentuk wajah pemuda gagah dengan senyumnya. Wajah dan senyum itu sejak pertama kali dilihatnya saat pemuda itu menolongnya ketika dirinya dan seorang kawannya telah meruntuhkan segala perasaannya sebagai seorang gadis. Secara tidak sadar, kenekadannya minggat dari rumah sepertinya lebih karena pemuda itu, dialah yang jadi tujuan utamanya dan jelas ingin mencari dan menemuinya. Tapi gadis lemah seperti dirinya nekat melakukan perjalanan jauh yang tidak tentu arah, mencari seseorang yang juga tidak diketahui di mana keberadaannya tentu saja satu pekerjaan nekat tanpa pertimbangan. Dalam kebingungan dan ketakutannya gadis ini malah sudah melakukannya tanpa berfikir lagi. Para pembaca sekalian pasti sudah menebak siapa gadis ini. Dialah Marni, gadis yang dulu pernah ditolong oleh Tirta yang hampir diruda paksa oleh sekelompok rampok. Saat itu Tirta pernah diundang untuk menginap di kediaman orang tua Marni. Dan gilanya, sebelum Tirta meninggalkan gadis ini, pemuda itu malah sempat memberikan sebuah kemesraan pada Marni yang begitu intim. Sejak ditinggalkan Tirta kehidupan gadis ini berubah, Marni yang biasanya ceria berubah murung sering melamun memikirkan Tirta. Gadis dusun yang masih polos dan suci ini pertama kalinya merasakan sentuhan dan ciuman dari seorang pemuda kepada siapa dia merasa berhutang budi dan kehormatan. Wajar saja kalau Marni begitu berharap karena seluruh hati dan cintanya sudah tercurah sejak awal pada Tirta. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Geger Parahyangan, karya Hens AFR. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.